Anda masih bersama saya, Nikian Pratiwi, di seputar Panugreo Malam. Pemirsa seorang warga negara Jerman bernama Daniel Rosler berkeliling dunia menggunakan sepeda. Februari 2018 lalu, Daniel mengawali petualangannya dengan sepeda dari negaranya menuju negara-negara di Asia dan Eropa. Sepeda inilah yang menemani perjalanan seorang pria berusia 35 tahun asal Jerman ini berkeliling dunia sejak 6 bulan lalu. Guru bahasa Inggris ini melakukan perjalanan dari kota Hamburg, Jerman dan telah melalui berbagai negara dan kota di dunia. Di antaranya Nepal, India, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Setelah perjalanannya dari Singapura, Daniel tiba di Jakarta 4 hari lalu melintasi Pulau Sumatera kemudian melakukan perjalanan ke Sukabumi. Daniel mengaku selama menempuh perjalanan lebih dari 14.000 km, tidak ada kendala yang begitu berarti. Namun, Daniel harus mengganti ban sepedanya sampai 10 kali. Daniel tidak pernah merasa lelah, ia begitu menikmati perjalanannya dan mempelajari budaya di setiap negara yang dilintasinya. Sementara itu, anggota komunitas sepeda wacana Sukabumi, Andri Kiser, mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi dari sesama komunitas sepeda. Ada pesepeda dari luar negeri yang akan singgah di Sukabumi. Setelah Sukabumi, ia akan melanjutkan perjalanan ke Bandung dan Bali. Kemudian langsung menuju negara-negara di Timur Tengah dan Eropa. Budi Setiawan, Bandung TV